Halo Traders, kita kembali lagi di segmen Vibis Fokus untuk pekan ini bersama saya Joko Prahitno dan rekan saya Ikar Bawati. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai performa atau perkembangan harga-harga komoditi utama global sepanjang tahun 2013. Untuk yang pertama kami akan membahas mengenai performa pergerakan atau harga minyak mentah global sepanjang tahun 2013 yang terpantau mengalami kenaikan yang cukup pesat sebesar 8,4 persen. Kenaikan tersebut cukup memberikan sebuah kejutan tersendiri bagi pasar sepanjang tahun 2013 mengingat pada tahun 2012 saja pergerakan harga minyak mentah sempat mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Beberapa faktor yang mempengaruhi pergerakan atau kenaikan harga minyak mentah sepanjang tahun 2013 diantaranya ialah faktor keamanan atau kondisi ketagangan politik dan keamanan di kawasan Timur Tengah dibagi menjadi tiga fase. Yang pertama pada tahun 2011 kondisi keamanan di Timur Tengah dilanda oleh ketagangan yang datang dari Perang Sipil yang ada di Libya yang akhirnya menggulingkan Presiden Libya pada saat itu yaitu Muammar Gaddafi. Kondisi ketagangan tersebut kembali berlanjut pada fase berikutnya dimana Mesir rupanya dilanda oleh gejolah politik dan juga keamanan setelah mayoritas penduduk di Mesir menuntut adanya proses pemilu yang demokratis yang akhirnya memilih Muhammad Mursi sebagai Presiden Mesir untuk periode tahun 2012 sampai dengan 2016 mendatang. Namun tidak sampai dengan akhir periode kemampiminannya pada tahun 2013 ini rupanya Muhammad Mursi dilanda sebuah ketidakpercayaan politik bagi penduduknya sendiri dan akhirnya pada bulan Jul yang lalu Muhammad Mursi mengundurkan diri dan menghasilkan sebuah kondisi baru bagi kondisi politik dan juga keamanan di Mesir yang rupanya akan kembali melakukan pemilu yang selanjutnya dalam dua tahun terakhir. Sedangkan fase yang terakhir atau fase yang paling terkini yalah adanya penggunaan senjata kimia di Suria yang dilakukan oleh pemerintah Suria terhadap pihak oposi yang dilakukan pada bulan Jul yang lalu. Kondisi tersebut memberikan sebuah perhatian tersendiri bagi banyak negara dunia termasuk Amerika Serikat dan Rusia yang akhirnya melakukan kesepakatan pada pekan lalu yang menghasilkan sebuah poin terhadap adanya inspeksi terhadap inspeksi terhadap kondisi ataupun persediaan senjata kimia yang ada di Suria pada saat ini. PBB juga merespon terhadap kesepakan tersebut dan akan menyiapkan sebuah tim inspeksi yang akan disiapkan dan diluncurkan pada awal tahun 2014 mendatang. Fator selanjutnya mengaruhi pergerakan harga minyak mentah yalah adanya senjata positif bagi perekonomian China sampai dengan bulan Agustus yang lalu. Perekonomian China sampai dengan semester pertama untuk GDP China rupanya memberikan sebuah proyeksi yang cukup positif. Mengingat beberapa data ekonomi China pada bulan Agustus yang lalu dilaporkan mengalami kenaikan diantaranya ialah indeks manufaktur yang mengalami kenaikan sebesar 0,7 poin, inflasi yang turun sebesar 0,1 persen, neraca perdagangan yang mengalami surplus sebesar 28,5 miliar dolar dan juga tingkat ekspor yang mengalami kenaikan sebesar 7,2 persen. Bagi pemerintah China sendiri cukup yakin bahwa kondisi positif tersebut akan masih berlanjut setidaknya sampai dengan akhir tahun ini setelah Presiden China Xi Jinping menyatakan bahwa GDP China untuk kuartal ketiga dan juga kuartal keempat diperkirakan akan mengalami kenaikan dengan kisaran antara level 7,7 sampai dengan 7,9 persen. Sedangkan faktor ketiga yang mendorong pergerakan harga minyak mentah diperoleh dari kondisi perekonomian Amerika Serikat. Mengingat sampai dengan bulan September ini rupanya perkembangan perekonomian Amerika Serikat cenderung menunjukkan sebuah kondisi yang pulih atau menuju ke jalur yang positif. Sampai dengan akhir bulan Agustus yang lalu beberapa data ekonomi juga dilaporkan mengalami kenaikan mengalami kondisi yang positif seperti data inflasi yang mengalami penurunan sebesar 0,1 persen, tingkat pengangguran menurun ke level 7,2 persen, dan juga GDP yang mengalami kenaikan sebesar 1,7 persen. Bahkan tadi malam Fed menyatakan bahwa perekonomian Amerika Serikat diperkirakan akan masih mengalami kenaikan dari segi performa dan juga growth seperti tingkat GDP yang diperkirakan akan melewati level 2 persen dan juga tingkat pengangguran yang diperkirakan akan berada pada kisaran level 5,7 sampai dengan 5,9 persen pada tahun 2014 mendatang. Sedangkan pada kondisi pergerakan harga emas, kondisinya rupanya bertolak bakang dimandingkan perdagangan harga minyak mentah untuk tahun 2013. Seperti kita bisa lihat pada chart, harga emas rupanya semakin mengalami kondisi yang negatif sampai dengan hari ini di mana emas pada tahun ini mengalami penurunan sebesar 20 persen. Penurunan tersebut merupakan penurunan yang cukup besar dari segi gap dalam 3 tahun terakhir akibat adanya kondisi atau menurunnya status emas sebagai komoditi safe haven untuk tahun 2013. Kenaikan performa bursa saham global rupanya menjadi poin utama bagi pelemahan harga emas untuk tahun 2013. Alhasil untuk kepemilikan emas pada tahun 2013 ini di ETP Holdings mengalami kemerosotan sebesar 24 persen atau sebesar 638 ton menjadi 1.993,76 ton. Proyeksi terhadap penurunan harga emas sendiri untuk tahun 2013 rupanya sedikit didukung oleh proyeksi yang dikeluarkan oleh Goldman Sachs yang menyatakan bahwa harga emas diperkirakan akan berkisar antara level 1.300 sampai dengan 1.445 dolar per tryons. Bahkan untuk kepemilikan emas sendiri di ETP Holdings menurut Goldman Sachs rupanya akan mengalami penurunan yang sangat signifikan sebesar 1.000.000 ton sampai dengan akhir tahun 2013. Baik pemirsa untuk melihat bagaimana performa dari perdagangan harga komoditi pangan untuk tahun 2013 akan dijelaskan oleh rekan saya Ika Arbawati. Silahkan Ika. Terima kasih Joko. Untuk selanjutnya kita akan melihat bagaimana perkembangan dari komoditas-komoditas pangan sepanjang tahun 2013 ini. Seperti yang kita ketahui kenaikan harga kedelai di tingkat global telah mempengaruhi ekonomi Indonesia di mana harga kedelai di dalam negeri juga ikut mengalami kenaikan tajam sehingga sempat mengakibatkan produsen tempe dan tahu lokal berhenti berproduksi akibat kenaikan dari harga bahan baku yang sangat tajam tersebut. Untuk harga kedelai sendiri terlihat bahwa memang terjadi kenaikan yang cukup signifikan terutama pada periode Agustus hingga September. Untuk harga kedelai pada tahun 2013 ini sejak akhir tahun 2012 hingga bulan September tahun 2013 telah mengalami kenaikan sebesar 7%. Terlihat dari grafik harga kedelai memang harga kedelai sempat mengalami kenaikan lalu turun tajam hingga level terendah tahunan pada tanggal 8 Agustus 2013. Nah sejak tanggal 8 Agustus 2013 tersebut harga kedelai mengalami lonjakan tajam dan telah naik sebesar 21% hingga ke pertengahan bulan September ini. Kenaikan harga kedelai tersebut didorong oleh adanya potensi peningkatan permintaan dari Cina seiring dengan membaiknya ekonomi di negara tersebut. Seperti yang kita ketahui memang Cina ini merupakan pembeli terbesar kedelai dari Amerika Serikat yang sebagian besar dipergunakan untuk pakan ternak. Lalu saat ini harga kedelai juga diperkirakan akan makin mengalami kenaikan karena harapan para pelaku pasar setelah FED membatalkan pengurangan stimulusnya adalah makin meningkatnya permintaan di pasar komoditas. Agak berbeda dengan pergerakan harga kedelai adalah pergerakan harga jagung. Pada umumnya harga jagung dan kedelai ini mengalami pergerakan yang seharusnya berkorelasi positif di mana kenaikan harga kedelai diikuti dengan kenaikan harga jagung. Akan tetapi untuk tahun 2013 tampaknya harga jagung justru cenderung mengalami penurunan dibandingkan dengan harga kedelai. Terlihat bahwa sejak bulan Juni hingga bulan September harga jagung terus mengalami kenaikan dan saat ini sudah berada di kisaran 4,5 dolar per basel. Harga jagung ini mengalami penurunan memang karena didorong oleh tingginya produksi jagung di Amerika Serikat. Seperti yang kita ketahui bahwa produksi jagung di negara Amerika Serikat tersebut saat ini berada pada rekor tertingginya setelah pulih dari kekeringan yang melanda pada musim tanam tahun 2012 yang lalu. Sehingga memang di sini terlihat ada korelasi negatif antara pergerakan harga jagung dan kedelai global. Demikian adalah penjelasan mengenai komoditas-komoditas unggulan di tahun 2013 ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat, investasi dan salam FIBIS! Terima kasih telah menonton!